Intro Oke genkski hari ini sama Go On nih kita bakal kepoin pasangan yang seneng banget liburan bareng gitu Jadi kita mengintip nih liburan romantisnya JJ sama Syahnas Dan kebetulan ini adalah subscribernya Salet Tube TV yang ke 25 ribu Ingat gak sih waktu berapa ribu tuh gue ajak kalian semua buat ke Bali Ke Singapura sama Overtune Kali ini kita sama Syahnas dan JJ Ke Buton Game 10 kurang yuk jalan Kita bakal tanyain tentang banyak hal deh pokoknya soal hubungan dia sama JJ yang katanya haters bilang sih dia settingan Terus tentang hobi dia yang kenapa selalu liburan berdua Apa hari ini dia bakal berduaan doang? Oke genkski gue sekarang udah ada di terminal 3 Sekaranya kita mau nungguin siapa sama yang lain dulu? Yuk 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 kita lagi pacaran gitu ya mau ganggu jadi mau kemana sih Nana sama JJ kita mau berjalan-jalan ajak aku mau banget, boleh ya? berdua ya kita ya kita diusir dong ini jatuhin dong berdua aja boleh kalau berdua ya ntar aku yang bawain pas kalian aku Nana sekolah aku Nana jadi rencananya dia kabur gak mau banget apa kita rencananya mau ke sebutan? honeymoon? enggak dong orang banyak banget tuh honeymoonnya kapan? nanti udah nikah oh sekarang belum nikah? belum dong oke deh, diketin ya halo genkski sekarang lu masih sama pasang keren perlengkit pokoknya dan sekarang kita lihat teman-teman enak banget bau, 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 bau setelah gua jadi bikin bapak di pesawat dengan dia berdua akhirnya kita mau eksplor buton ya hai hai halo kita udah sampai di benteng keraton benteng keraton nah disini tuh banyak banget spot-spot yang bakal kita datangin nanti kita dilupakan ceritain tapi yang pertama kita mau kemana? kemakan Sultan Murhum Murhum nah disana itu ada batu yang katanya kalau misalnya baru pertama kali datang kesini kita harus pegang dulu ibaratnya kayak sama-sama yaudah kita langsung ke atas kita lihat sepaknya oke kita udah pegang berarti kita udah sampai di putar kita udah sampai di putar karena kita udah megang batu batu buah oke guys liat kan gue masih baper kan ya tadi kita udah kemana aja nas? tadi kita udah ke makamnya Sultan Murhum ya kan terus abis itu juga kita udah pegang batu Wolio ya katanya kalau nyampe di putar itu harus banget pegang batu itu supaya abdol lah isharatnya ya kan? Arifat oh Arifat tapi kalau kalian tuh biasanya ini kan tersen ke sini gitu ya kalau jalan-jalan tuh yang bersejarah-bersejarah gitu ini tersen apa? enggak kita kalau jalan-jalan memang selalu menyempatkan diri untuk ke tempat bersejarah ya karena kita suka ya sejarah kan Indonesia tuh kita biar tau gitu jadi apa ya? ih ngomonginnya anak loh bikin gue tampak kepo loh ih beneran loh ngomonginnya udah anak ya pokoknya kan penting juga bersejarah jadi di aminin gitu kan? kalau disebut anaknya ya aminin jadi selain kita misalnya main-mainnya maksudnya kan ngeliat keindahan-keindahan alamnya tapi kita juga tau sejarah dari tempat-tempat tersebut itu apa jadi kan menambah wawasan juga di Indonesia tuh banyak banget gitu jadi kita kalau pameling selalu ke tempat bersejarah nah can you feel the attraction feel the attraction feel the attraction can you feel it between us there's energies inside us like electricity feel the love running through like electricity okay genkski masih di keratan buton sanas-sanas dan juga jeje kalau mereka liburan mungkin supaya buton tetap dikenang dan diingat saya juga musyarakat sesuatu sesuatu banget mudah-mudahan ini bisa menjadi kenangan ini namanya apa pak? kampurui ada belangkorn kan kalau gitu iya ini kampurui kalau di wolionya atau di kuternya kota bau-bau ini dia akan disebut kampurui iya pak dan lagi biar lebih enak ini pake enak iya iya wah luar biasa iya 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 lebih banyak ya pas sekali lagi kalau gitu sekarang kita udah liat-liat tempat bersejarah di kutang seperti apa kita mau senang-senang lagi iya kita wah beneran feel the attraction feel the attraction 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 Terima kasih.